Hai semuanya kembali lagi di sama dari share kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial singkat bagaimana caranya membuat stiker untuk WhatsApp Oke langsung saja disini kita membuka aplikasi Google Play Store kita coba download aplikasi personal stiker for WhatsApp Oke seperti ini aplikasinya langsung saja kita install di sini Oke tidak begitu berat hanya sekitar 1,4 MB selanjutnya yang harus kita download disini adalah aplikasi fix art nah seperti ini dan kebetulan disini saya sudah mengunduhnya Oke lanjut pertama kita perlu menyiapkan sebuah foto yang akan kita gunakan untuk menjadi sebuah stiker kita langsung saja disini kita membuka aplikasi fix art lalu kita tekan tanda plus di bawah hai oke selanjutnya disini kita coba memilih sebuah foto Hai ini contohnya Hai mohon maaf ada iklan hai 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 Kepi ini kemudian yang perlu kita lakukan disini adalah memilih di bagian bawah kita geser ke kanan ada menu cut out seperti ini Hai di sini kita bisa memilih untuk objeknya Hai antara kita memilih objeknya disini sebelah kiri Hai atau sebelah kanan kita menghapus background-nya Hai kei disini ketika kita memilih yang menu sebelah kiri tadi akan otomatis terseleksi untuk objeknya Hai kita disini tinggal merapikan saja kita ingin merapikan bagian objeknya hai 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 kemudian kita bisa hapus bagian-bagian yang tidak kita inginkan Hai seperti ini Hai contohnya oke kemudian di sini langsung saja kita coba untuk save kita di sini bisa menambahkan sebuah tulisan Hai di sini ada menu teks sebelah cut out kemudian kita coba ketikan kata-kata piece hai 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 bisa kita atur untuk saiznya kita resize di sini Hai kebeli warna kita berikan warna hitam di sini kemudian kita juga bisa mengatur stoknya Hai seperti ini lalu kita centang Hai oke seperti ini stikernya Hai kemudian kita bisa menambahkan border Hai kita pilih menuju ke sebelah kanan kita cari border Hai dan kita bisa mengatur ketebalannya untuk memberikan warna putih sebagai garis untuk mempertegas Hai antara objek dengan background nantinya Oke lalu kita disini centang seperti ini kemudian langsung saja disini kita berikan kita lanjutkan ke langkah selanjutnya ke panas sebelah atas ini Hai dan ini ada centang save as sticker yang otomatis akan tercentang lalu kita simpan dan kita save Hai selanjutnya maka gambar akan otomatis tersimpan hai hai oke selanjutnya kita langsung membuka aplikasi personal sticker for whatsapp Hai kita low Hai lalu otomatis semua gambar yang telah kita edit di pixart akan terdeteksi berdasarkan foldernya seperti ini Hai dan disini otomatis tersimpan di folder pixart lalu kita add kita pilih whatsapp nya oke Hai maka pixart telah berhasil ditambahkan di whatsapp selanjutnya kita langsung mengetes apakah stiker sudah masuk kita buka whatsapp lalu kita terlebih dulu memilih di bagian kanan seperti ini lalu kita milih stikernya kita coba untuk kirimkan nah ini merupakan hasil dari stiker yang telah kita buat sendiri Hai Oke sekian penjelasan singkat dari saya mengenai tutorial membuat stiker di whatsapp Hai sampai jumpa di review selanjutnya